Tentang banner ini One extreme legendary karakter Gua ranti Selling or hacking account We intend to stop issuing new transfer ID password In the feature update What? Bro sulit ini bro TF ID bakal dihilangin Kalo kayak gini Bisa nyambung ke OPBR Jepang Gak ya nanti di Steam Hmm Bisa nyambung ke OPBR Jepang Jimari no Umi wa shiite iru Omae tach no segi watsai nenda yo Aku o horobos oren nao Zedda Omae tach ni saygo no Omae tach no segi watsai nanti Dan disini ada yang menarik adalah lo bisa liat tiket ekstrimnya Nah itu warnanya pelangi kawan-kawan Kayaknya pernah keluar apa gak sih? Gue baru kali liat nih Tapi kita akan liat Bannernya seperti apa kawan-kawan Dan ada event apa aja Seperti itu Jadi Kita akan coba dulu Ke shop dulu kawan-kawan Seperti itu Kita bakal melihat Disini Harga tiketnya Rp629.000 Ini murah banget guys Murah banget Dimana kalau tiket ekstrim biasanya Harganya juga Rp629.000 juga sama Cuma bedanya kan Itu masih gaca Dan belum tentu dapet kawan ini Udah pasti dapet Karakter ekstrim Tapi Cuman salah satu secara random saja Seperti itu Kita Coba Gue mau liat karakter detailnya Ya disini kita ada berapa ekstrim Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Ekstrim Ini karakter ekstrim Yang Mentoknya itu Di Ekstrim Tiga Tiga tahun Tiga tahun Karena Tiga setengah tahun lah ya Barang Zephyr Tiga setengah tahun Kawan-kawan Wala Karena setelah habis Dari Zephyr Itu ada yang namanya Sengs Sengsret ya kawan-kawan Tapi disini gak ada Jadi ya memang gini-gini aja sih Tapi kalau menurut gue Worth it Enggak Kayaknya Kurang worth it Tapi kalau lo mau Gak ada ekstrim sama sekali Boleh gacha Namun Saran gue Kalau lo mau hoki ya Semoga aja dapetnya Luffy biru ini Karena Luffy biru ini For your information Guarantannya itu dulu 40 juta rupiah Lalu sekarang turun jadi 30 juta rupiah Dan ini 629 ribu Tapi random Ya Karakter yang bagus Kalau lo mau dapet ya Ibaratnya Siapa namanya Luffy Kaido buat medal Big Mom buat medal Roger habis debuff Akainu OTW Debuff Barengan Oden juga OTW Debuff Tahun depan Kemungkinan besar Karena Oden dan Akainu itu Potensial yang sangat tinggi Untuk debuff Dan mungkin bakal Overpower parah Nanti jika debuff Karena Roger Ateca aja Debuff juga udah Overpower Apalagi nanti Akainu Ya ini mantep banget Namun Sisanya kayak Zephyr Yamato Terus juga Dua karakter bawah Ini agak kurang worth it Jadi kayak Agak susah ya Kalau dibilang worth it Apa enggak Teman-teman Seperti itu Jawabannya ya Ya bingung juga Karena random ya Itu random Terus Kita lihat lagi Kawan-kawan Di event Disini ada event terbaru Yaitu Oke Login Boss battle Lalu disini ada 150 juta download juga Ditambah ada An issue of Transfer ID's password Oh Ini baru nih Ini baru nih Ini 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 Baru nih Thank you for playing One Piece Bounty Rush In order to prevent behavior That gas against Our terms of service Such as Selling or hacking account We intend to stop Issuing new transfer ID's password In the feature update What What Bro We will ending In issuance Of new transfer ID's Or password Huh Bulan depan Di September Tanggal 24 The death may be subject Without the notice Players will continue To able to use The transfer ID Or password That have already been issued To them But we advise everyone To link their game data To an external account Such as Google account Or Apple ID When transferring data Wah Bro Sulit ini bro Tf ID bakal dihilangin Terus selanjutnya Transfer setting Can be accessed From menu And link data If your Data nih Jadi saat data kalian Masih di unlinked ya If your data Remains unlinked Maksudnya nanti saat Tanggal 24 Bulan September nanti Udah gak di Masih gak di bin kemanapun Kalian unlinked Lalu You won't be able to Transfer it to the new device Jadi kalian gak bisa Di transfer ke device yang lain Deleting the application Without linking your game data Will result in a permanent Loss of all safe data Jadi kalau misalnya kalian Masih di unlinked Belum di link kemanapun Tanggal 24 nanti September Terus kalian Hapus aplikasi OPBR Maka OPBR nya Bakalan hilang Data-datanya Selamanya In order to ensure The safety of enjoyment Of all player Strict measure Will be taken Against the action To death Veload The term of Including Account sharing Whether truck Selling an account Or by allowing Other user Access to it This measure Include Account ban Data transfer Suspension And so on Oh my god Whether truck Selling an account Or by allowing Other user access Oh jadi gini guys Jadi ini semua Digunakan karena Banda yang gak mau Bikin orang-orang Itu pada jualan akun Terus juga pada Sharing Apa sharing account Gitu kan Lalu Kalau misalnya masih maksa Kemungkinan besar Dia bakal Nge-ban account Lalu Terus juga Data transfernya Disuspend Dan lain-lain Cuma ini Kayaknya Udah lama deh ya Kawan-kawan Udah lama Lalu WSW Understanding cooperation Jadi gini guys Sebenernya Untuk hal ini Udah lama Udah dimention juga ya Dari awal OPBR ada Memang dimention Gak boleh Kayak begini Seperti itu Nah namun Yang baru dari ini semua Adalah transfer ID-nya Gak bisa bro Transfer ID-nya Yang gak bisa Ini hal yang baru Kapan banget Transfer ID gak bisa dipakai Ingat ya Tanggal 24 September 2024 Sudah tidak bisa Menggunakan TF ID Seperti itu Bener kan Ya Agustus Ya September Ya bulan depan Ya bulan 9 Oh my god Tanggal 24 September 2024 Gimana bro Ini Menurut gue Wow juga sih Lalu selanjutnya Ada apa lagi nih Ini login bonus Oke Udah biasa Ini yang tiket tadi Teman-teman Double Oh ini ada bonus Oh ini ada CB juga Oke Kacau belit Double boss bonus Disini Oh iya Disini boss Boss baru guys Dia yang lawannya All in sama Kaido Bejir Lalu medalnya Kalian dapet medal Attack 18% Green element Oh wow Wow Tapi Bentar Bentar Banner terbaru Apa ya Yang ada tiket hitam Ini ya Tiket hitamnya Sekarang berubah Jadi Rayleigh Oh Tiket hitamnya Berubah ya kawan-kawan Menjadi karakter ini ya Berarti Re-banner Jatuhnya Jatuhnya Re-banner Lalu ada banner GF Lu ngeluarin Kisaran 30 60 100 150 Lu ngeluarin 150 RD Lu bakal dapet 100 gold fragment Lalu dapet Bintang 4 juga Karakter Seperti itu Oh oke Lumayan worth it ya 150 RD Untuk 100 GF Worth it sih Lumayan sih Lu gaji juga worth it Banget kawan-kawan Oke Itu aja ya kawan-kawan Kayaknya gak ada baru lagi Ya udah itu aja ya teman-teman Info terbarunya Jadi yang paling penting adalah Lu udah gak bisa pake TFID Yang paling gila Lu gak bisa pake TFID lagi Dimulai tanggal 24 September 2024 Jadi bisanya pake Email Ataupun pake Apple ID Berarti Kalau kayak gini Bisa nyambung ke OPB Jepang gak ya Nanti di Steam Bisa nyambung OPB Jepang gak ya Di Steam nanti Kita lihat nanti Kawan-kawan Oke jadi Itu aja teman-teman Terima kasih udah pada nonton Sampai jumpa di video Macoko selanjutnya See you and bye-bye Dadah